Intro Halo para netizen Balik lagi di Sang Pramal Melihat dengan mata batin Nah hari ini Semenrawang Fujianti Utami Ya dan Torik Halilitar Serta ada sosok asna Mangku Alam Nah sebenarnya Fuji ini akan berjodoh dengan pria seperti apa Apakah Fuji berjodoh dengan Kemain bola Atau malah pengusaha Oke Siapa sebenarnya Jodoh Fuji di masa depan Karena ketulusan hati Ya gadis cantik ini Kalian penasaran Apakah Fuji berjodoh dengan Kemain bola atau pengusaha Mari kita lihat Nah mari kita lihat bagaimana Ya Jodoh Fujianti Utami Di masa depan Kadang-kadang saat ini Fuji dekat dengan sosok asna Mangku Alam Namun Ya banyak Ya Rumor beredar bahwa Torik Halilitar juga Belum bisa move on Dari Fujianti Utami Pertanda apakah ini Jadi Fuji ini Jadi Fuji ini Pantasnya Mendapatkan siapa Di masa depan Pemain bola Atau pengusaha Ya Buat kalian Oke Boleh komen di kolom komentar Mari kita lihat Kartu pertama yang keluar Adalah Ten of Swords Kita lihat disini Ada seorang yang tertusuk oleh Sepuluh buah pedang Saya lihat dengan mata batin saya Memang Fuji masih coba untuk bangkit Ya Dari kisahnya yang kandas Dengan Torik Halilitar Saya lihat lebih hijau lagi Ya Masih Terasa Ya Luka ini Rasa sedih ini Oke Ketika Kisahnya Usai dengan Torik Kita buka lagi Kartu kedua yang keluar Adalah Four of Wands Kita lihat disini Ada pria dan weta Mengangkat bunga Di depannya ada Empat buah tongkat Seperti pintu Selamat datang Padahal Yang kita tahu Dahulu kala Fuji dan Torik Punya harapan Untuk bisa Ya Melenggang Menjadi halal Pertama Sosotorik Yang sangat harapan Untuk bisa menikah muda Dan banyak juga Para fans topu Mendukung mereka Serta Nama mereka juga Lagi Di atas Awan Kita buka lagi Kartu ketiga yang keluar Adalah Three of Swords Kita lihat disini Ada hati yang tertusuk Oleh tiga buah pedang Oke Saya lihat lebih Jauh lagi Memang ada rasa kecewa Yang sangat mendalam Yang dirasakan Fujianti Arti utami Usai Semuanya selesai Dari Torik Halintar Ya digadang-gadang terganjang Dan restu sang ummi Apakah Fuji ini Nanti Kedepannya bakal berjodoh Dengan pemain bola Atau Malah pengusaha Yang kita tahu Yang kita tahu saat ini Fuji digadang-gadang dekat Dengan sosok Asna Yang Kapten Timnas Indonesia Yang Ya lagi Jalani Kualifikasi Oke Piala Dunia Mari kita lihat Kartu keempat Yang keluar Adalah Five of Swords Kita lihat Disini Seorang Mengambil Tiga buah pedang Meninggalkan Dua pedang Dan ada Dua orang Bersedih Bukan Fuji Saja yang sedih Ya Torik juga Masih Bersedih ya Oke Makanya Torik coba Untuk tunjukkan Terus Kebersamaan dengan Alia Masayip Yang mencoba Untuk Kelupangan Fuji Anti-utami Kita bukan lagi Kartu kelima Yang keluar Adalah The Hack Fritos Kita lihat disini Ada wanita Memegang buku kehidupan Di kanan-kirinya Ada pilar hitam Dan pilar putih Di belakangnya ada Tira yang diketupin Nah saya lihat Dengan mata Batin saya Fuji Sosok yang dewasa Yang kita tahu Fuji ini Sudah bergelimangan Harta Oke Di rumah Megahnya Mewahnya Oke Puluhan miliarnya Saya lihat Lebih jauh lagi Fuji Hanya mencari Pria yang bisa Ya Bisa Oke Menjadi Penenang Ya Di Ya saat Fuji Dalam Ya senang Dan susah Kita buka lagi Kartu ke enam Yang keluar Adalah The Ceria Kita lihat disini Kesatria Di depannya ada Semping hitam Dan semping putih Dan Kesatria ini Naik kereta perang Apapun itu Ya sosok pria Nanti yang bakal Mendampingi Fuji Pasti ya Sebelas dua belas Saya lihat disini Kegigihannya Dalam Ya berjuang Dalam Ya mencari rezeki Ya seperti sosok Fuji Anti Utami Dan bukan lagi Tiga kartu Yang berikutnya Jadi Sosok itu nanti Seperti siapa Apakah seperti Asnayu Mangku Alam Pemain bola Atau seperti Tori Kalintar Oke Ya Seorang content creator Ya Atau pengusaha Mari kita lihat Kartu ke tujuh Yang keluar adalah Seven of Cups Kita lihat disini Seorang mengharapkan Tujuh buah Cups di langit Selain dengan mata batin Saya tentunya Fuji sangat mengharapkan Ya pria yang benar-benar Menyayanginya Mencintainya Oke tulus Karena Sangat mudah Pria jatuh cinta Dengan Fuji Anti Utami Di saat-saat ini Di saat Fuji Punya segaranya Kita buka lagi Kartu ke delapan Yang keluar adalah Egg of Cups Kita lihat disini Seorang meninggalkan Delapan buah Cups Mencari Satu Cups yang hilang Apalagi saat-saat ini Fuji Ya sangat butuh Ya sosok-seorang pria Oke Untuk bisa Menghapus Ya kenangannya Oke Dengan Tori Kalintar Yang belum bisa Dilupakan Dan bukan lagi Kartu terakhir yang keluar Adalah Six of Cups Kita lihat disini Ada seorang Wanita Memberikan Ya Cups ke orang lain Ada enam buah Cups Saya lihat disini Saya lihat lebih hijau lagi Apapun itu Fuji sepertinya Ya tak memilah Atau memilih Ya bebet bobotnya Oke Pemain bola Ataupun pengusaha Saya lihat disini Fuji Ya lebih Mengutamakan Sosok pria Yang romantis Oke Yang selalu ada Yang bersama Fuji Dan selalu bisa Mengerti Fuji Anti Utami ini Apalagi Selalu bisa Memanjakan Fuji Anti Utami ini Saya lihat ya Karena Fuji sudah punya Segalanya Oke Dan pastinya Ya circle Fuji Adalah sosok pria Pria yang Pekerja keras Mapan Ya Dan saya lihat Tak terlalu Masalah Apakah itu Pemen bola Ataupun pengusaha Ya Namun Lebih jauh lagi Siapapun pria Yang nanti Mendekati Fuji Ya Adalah pria Yang pekerja keras Karena sosok Fuji ini Adalah sosok wanita Yang dewasa Ya Apa adanya Memang Fuji Coba untuk Ya Tutupin Kisah Selinnya Usai Ya Kandas dengan Tauriq Halintar Namun Saya lihat disini Jauh dasar Masih ada rasa sedih Ya Padahal Kisahnya dengan Tauriq Halintar Punya harapan Apalagi Ya Para festival sana Terus mendoakan mereka Agar bisa sampai Pelaminan Namun Apa mau dikata Fuji coba Kubur Semuanya Lagi dalam-dalam Dan coba untuk Ya Mengulang kisahnya Dengan Ya Digadang-gadang bersama Asna Emang kualam Nah Kawan-kawan bagaimana Menurut kalian Boleh komen di kolom komentar Saya lihat disini Fuji Sepertinya Tak permasalahkan Apakah itu pengusaha Ataupun pemain bola Yang Fuji butuh Adalah pria yang tulus Yang menyayanginya Selalu ada Ya Dan selalu romantis Selalu manjakannya Nah itu saja Kawan-kawan bagaimana Menurut kalian Siapa yang dipanggil Untuk Fuji anti-utami Ya Apakah Asnawi Torik Atau ada yang lainnya Itu saja Sampai ketemu lagi Di Sam Pramal Melihat dengan Mata Batin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!